Intro Halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan saya di channel Fan A Dan kali ini saya akan membahas fanart yang saya buat di bulan Agustus 2019 Jadi fanart ini saya buat untuk mengikuti challenge Draw This In Your Style Atau bisa diartikan juga menggambar dengan style anda sendiri yang dibuat oleh Ross Draw Buat kalian yang tidak mengetahui Ross Draw, dia adalah one of my favorite youtuber and I love his art style Dan karakter ini adalah karakter barunya yaitu Faye? I don't know Ini adalah proses awalnya, saya mulai dari proses sketching dulu Saya mau buat karakter Faye dalam medium shot ya, bukan full body Dan kalau kalian notice disini saya menggambar dengan ukuran yang kecil dulu baru saya perbesar Karena kalau menggambar dengan ukuran kecil, jadi saya bisa lihat letak proporsi atau kesalahan anatominya itu dimana Terkadang saya sendiri tidak notice ya, kalau menggambar dengan ukuran besar proporsi kepalanya tidak sesuai dengan badannya So, jadi ini adalah salah satu teknik yang biasa saya gunakan buat mengoreksi bagian anatominya Di sini saya blokin shape-nya cukup kasar ya, jadi saya harus memperbaiki shape-nya Saya mulai clean up shape-nya biar lebih jelas Jadi hasil akhirnya akan lebih rapi ya, kalau perbaiki shape karakternya dari awal Di sini saya mencoba teknik baru yang tidak biasa saya pakai, yaitu grayscale Mewarnai dengan hitam putih, lalu mewarnainya kemudian Saya mewarnai value-nya sesuai dengan warna yang akan saya pakai nantinya Seperti rambutnya dengan value yang cukup gelap, karena rambutnya akan saya warnai merah pada akhirnya Dan kalau kalian lihat di realitas sebenarnya, warna merah itu cukup terang ya Padahal kalian hanya tertipu dengan ilusi Dalam value sebenarnya, warna merah cukup gelap dan tidak seterang warna kuning Dan untuk warna di sini saya menggunakan color layer Satu hal yang perlu kalian ingat, kalau menggunakan layer mode ini Value-nya harus kalian planning dari awal, karena warnanya akan sesuai dengan value yang kalian pakai Setelah saya selesai dengan color layer, saya kurang menyukai hasil akhirnya Jadi di sini saya akan memperbaikinya lagi dengan layer baru Saya merasa kurang sense of direction buat cahayanya Jadi saya mulai menambah shadow, karena saya merasa cahayanya kurang menunjukkan shadow-nya ke arah mana Saya mau cahayanya datang dari satu sisi saja Di sini saya mulai clean up ya, sama detailing Saya mulai menggunakan garis sketchannya perlahan-lahan Gitu aja sih untuk proses kurang lebih Terakhirnya cuma proses detailing saja See you guys at the end of this video Enjoy guys See you guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton